Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini dan di pagi-pagi berikutnya Saya ingin teman-teman kita awali dengan jikir dan doa kepada Allah SWT Tadi sudah saya share doa dan jikir manut Quran Itu adalah bagian juga dari jikir pagi Jadi saya akan awali pagi ini dengan berjikir dan doa kepada Allah SWT Kita bareng-bareng setelah itu kita baru masuk ke sharing Jadi teman-teman ketika rasa hati itu gundah, gelisah, tidak menentu rasanya Badan juga tidak enak, pikiran juga tidak tenang Maka saya selalu membaca bacaan ini InsyaAllah akan membuat hati kita jauh lebih tenang Karena ini adalah bagian daripada bacaan jikir pagi petang Dan juga merupakan bagian daripada bacaan rukyah Jadi bacaan rukyah mandiri Sehingga kita bisa jadikan wasilah untuk membersihkan hati-hati kita Membersihkan pikiran-pikiran kita Dan juga sekaligus membersihkan gangguan-gangguan yang ada dalam diri kita Baik itu yang fisik ataupun yang non-fisik Sebelumnya untuk teman-teman mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu Semuanya Agar tidak mengganggu yang masuk Jadi Jadi teman-teman mengikuti tanpa harus membuka mic Kita akan bersama-sama Bisa langsung lihat ke layar saja teman-teman ya Nanti di rumah bisa sendiri Jadi ini yang akan kita baca InsyaAllah dalam waktu 10 menit ke depan Yaitu istighfar 3 kali Bacaan tahlil 3 kali Quran Surat Al-Fatihah Al-Baqarah 1-5 Kemudian Al-Baqarah 255-257 Al-Baqarah 284-286 Kemudian Al-Impran 26-27 Surat Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas Kemudian Solawat dan juga Doa Saya biasanya ketika kondisi sedang tidak menentu Saya baca sampai dengan surat Anas Ini untuk membuat hati kita jauh lebih tenang dan Jauh lebih baik lagi Ini adalah termasuk juga bagian daripada Bacaan apa namanya Rukiah ya Rukiah mandiri yang bisa kita lakukan Baik kita mulai dulu dengan Ta'awud dan juga istighfar ya Ya kita mulai dengan istighfar 3 kali terlebih dahulu Astaghfirullahaladzim Lahu al-Mulku walahu alhamdu yuhi wa yumit Wa hu ala kulli shay'in qadir La ilaha inallahu ahdahu la sharika lah Lahu al-Mulku walahu alhamdu yuhi wa yumit Wa hu ala kulli shay'in qadir A'udhu billahi minash shay'tanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghudubi alayhim Wa la al-daadlin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif la amin Zalika alkitabu la rayba fi Hudanil muttaqin Al-lazina yu'minuna bil-ghayb Wa yuqimuna salata Wa yuqimuna salata Wa mimma ruzakna Hum yunfiqun Wa al-lazina yu'minuna bima unjila ilayka wa ma unjila min kablik Wa bil-akhiratihum yuqinuna Aulaiqa ala hudan min rabbihim Wa aulaiqa humul mufliquun Allah la ilaha illa huwala hayyul qayyum La ta'khuduhu sinatun Wa la nawm Lahu ma fi السماوات Wa ma fi al-ard Man da'l-lazi yashpaw indahu Ila bi-aznih Ya'lamu ma bayna aydiyhim Wa ma khalfahum Wa la yukhidun Bishay'in min alimihi Ila bima shak Wa siya kursihu Assamawati wa al-ard Wa la yauduhu khibduhuma Wa huwa al-aliyul adhim La ikroha fi al-deen Qad bayna rshudu min adha khay Faman yagfur bidtaghut Wa yu'min billahi Faqad istamsaqa bil-arwati al-wutsqa Lanfisam laha Wallahu sami'un alim Allahu waliu الذina ámanu Yukhricukum min al-zulumati Ilan-nur Wa al-lazina khaferu Auliyahukum ut-taghutu Yukhricunahum min al-nur Ilan-zulumati Ulaika ashabu al-nar Hum fiha khalidun Ilahi ma fi insamawati Wa ma fi al-arw Wa in tubadu ma fi Anfutikum awtukhu Yukhatsibukum bihinna Fa yaghfirun min yashaa Wa yu'azibu min yashaa Wallahu ala kulli shay'in qadhir Aman al-rasulu bima unjil ilaihi min rabbihi wal mu'minuun Kullun amana billahi wa malaykatihi wa kudubihi wa rusunih La nufarriqu bayna akhadin mir sunih Wa qaloo samihna wa ato'na zufranaka rabbana wa inayka almasir La yukallifullahu nafsan illa wosahaa Laha ma kasabasu alayha maaktasabat Rabbana na tuakhithna in nasiina au akta'na Rabbana wa la tahmin alayna isran Kama khamaltahu ala allatina min kaburina Rabbana wa la tuhammilna ma la tukata lana bih Wa'afu anna waagfir lana wa rahamna Enta maulana fansurna ala ala alqawmil kafirin Wa'lillakumma ma'alika almulki tauti almulka man tashaa Watanzi'u almulka minman tashaa Watu'izzu man tashaa Watu'zillu man tashaa Biyadika nakhir Inna ka'na kulli shay'in qadir Tunicu allayla finnahari Watu'zillu annahari finnahari finnahil Watu'zillu khayya minal mayyit Watu'zillu mayyita minal khayy Watu'zillu man tashaa Biyadika nakhir Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu akhadu Allahu assamadu Lam yilid wa lam yuladu Wa lam yakun lahu kufwa akhadu Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falak Min shari ma falak Wa min shari khasirin idha waqab Wa min shari nafasati fin uqadu Wa min shari khasirin idha khasadu Ma'ni sindiru lontok minum ya Baik utara Aike Baik utara Wa min shari kufwa nakos fick Terima kasih. 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 Yuk kita ulang lagi. Ya hayu ya qayyum mirahmatika astagis aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'aynin. Doa yang berikutnya. Doa yang berikutnya. Yah sar grow SAqyum mariti ya rozaq? Ya bayu ya muhni ya nanti kawan-kawan harusnya diulang 3 kali ya. Pagi hari ini kita persingkat hanya 11 kali saja ya. Yuk kita ulang. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni. Kita baca doa ini agar cepat dilunaskan hutangnya oleh Allah. Kita ulang lagi. Allahumma kufini bi khalalika an haramik wa akhnini bi fadlik amman siwak. Sekali lagi. Allahumma kufini bi khalalika an haramik wa akhnini bi fadlik amman siwak. Rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warazukna wa anta khairul raziqin. Kita ulang sekali lagi. Rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warazukna wa anta khairul raziqin. Alhamdulillahirrabbin alamin. Baik, Bapak-Ibu, kawan-kawanirahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah. InsyaAllah nanti teman-teman boleh rutinkan baca zikir dan doa ini insyaAllah setiap hari, setiap pagi. Maka teman-teman akan diberikan ketenangan oleh Allah SWT. Dengan pikiran yang jauh lebih jernih, teman-teman dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dari Allah SWT, maka akan lebih mudah. Disilahkan teman-teman nanti boleh. Ini versi yang paling mudah yang kami bikin agar teman-teman juga bisa mudah untuk mengamalkannya. Seperti tadi kami sampaikan bahwa ini adalah juga bagian dari ayat-ayat rukiah, sehingga hati kita akan jauh lebih tenang ketika kita betul-betul bisa menjalankannya. Baik, kita lanjut lagi insyaAllah sampai dengan jam nanti, jam 6 nanti dengan kita sharing dan diskusi. Jadi saya harapkan teman-teman sebenarnya adalah di pekan-pekan berikutnya nanti teman-teman bisa menyampaikan terkait dengan ide-ide bisnis. Jadi terkait dengan ide-ide bisnis yang kemarin waktunya terbatas. Nah ke depan teman-teman boleh disampaikan lagi. Ya siapapun boleh presentasi, siapapun boleh menyampaikan ide dan gagasannya, siapapun boleh bertanya, siapapun boleh. Dan kita akan melakukan kolaborasi ya insyaAllah agar menjadi sebuah persepatan dalam kegiatan kita dan teman-teman betul-betul bisa mendapatkan jalan untuk bisa menyelesaikan setiap amanah-amanah dari Allah SWT. Baik, waktu saya kembalikan ke Guswi, nanti sharing dipandu oleh Guswi pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Allah haram kathir pada satu din yang telah memimpin zikir pada pagi hari ini. Semangat untuk menjalankan aktivitas kita di setiap harinya. Baik. Seperti yang disampaikan Udin tadi, kita bisa sharing terkait dengan rencana bisnis kita ataupun juga mungkin terkait dengan apa yang kemarin menjadikan PR ya. InsyaAllah saya yakin Bapak-Ibu sudah menjalankan apa yang menjadi rencana untuk bisa mengamalkan ikhtiar-ikhtiar yang tidak terputus selama 40 hari. InsyaAllah semoga itu bisa dijalankan dengan lancar. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mau di-sharingkan, bisa disampaikan dalam forum pagi hari ini. Baik, untuk acara sharing ini ada yang mau mengawali, silakan Bapak-Ibu. Mungkin ada yang mau menyampaikan, bisa terkait dengan aktivitas-aktivitas amaliyahnya ataupun juga mungkin ada yang ingin menyampaikan rencana-rencananya. Silakan. Ini sebenarnya Bu Ria mau menyampaikan, sudah membuka mic-nya. Silakan Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Ibu Suwi. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi kembali di acara Zoom ini. Dan saya hanya sharing sedikit. Saya bersyukur sekali kepada Allah SWT setelah mengikuti acara kemarin dan sudah mulai menjalankan apa yang sudah dilihatkan saya kemarin. orderan mulai muncul satu persatu kemarin ya. Subhanallahnya Allah ngasih kemudahan. Dan mohon doanya ke Ustadz, Pusri dan teman-teman supaya saya istiqomah dengan niat saya untuk tetap kemarin yang saya niatkan. Mudah-mudahan dengan syariat saya menjalani apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan saya juga terkabul doa-doanya oleh Allah SWT. Saya mau ini aja ke Ustadz ya, mau bertanya. Ustadz bagaimana caranya supaya lebih khusus lagi sholatnya karena kalau mungkin kesibukan, karena kesibukan ya Alhamdulillah orderan mulai muncul gitu. Tapi saat sholat ini jadi pikirannya apa namanya merencanakan, oh nanti setelah sholat begini-begini gitu ya. apa yang saya mau agendakan gitu. Seperti itu, jadi trik-trik gimana supaya sholatnya lebih khusus gitu. Walaupun misalnya kita sibuk dengan pekerjaan, tapi saat sholat tidak memikirkan pekerjaan lagi gitu. Mohon masukannya dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Riyah, Masya Allah ya, luar biasa, terkait dengan sholat khusus, ini perlu latihan, Bu Riyah. Jadi tidak bisa kemudian instan langsung begitu. Semua ada prosesnya. Kondisi termasuk juga mempengaruhi. Misalnya ya, seseorang yang sholat dalam kondisi pakaian yang kotor, ini juga akan mempengaruhi sholatnya. Atau sholat di lingkungan yang bau misalnya. Ini pun juga akan mempengaruhi sholat khususnya. Termasuk juga misalnya dalam kondisi lelah, dalam kondisi capek, ini juga akan mempengaruhi kondisi kekhususannya. Maka ini perlu dilakukan latihan. Sehingga betul-betul kita meluangkan waktu untuk sholat itu betul-betul di planning. Jadi ini sudah waktunya. Sehingga begini, contoh. Misalnya sholat zuhur. Berarti setidaknya jam 11 itu aktivitas sudah selesai. Persiapan untuk mengerjakan sholat zuhur. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang ringan saja. Jangan sampai nanti begitu masuk waktu zuhur, kita masih lelah bekerja. Atau selesai bekerja, malah lelah waktunya kita istirahat. Yang nanti akan mempengaruhi dari kekhususan. Yang kedua, ketika kita sedang sholat, ya sudah lepaskan. Lepaskan semua terkait dengan dunia. Tidak perlu lagi kemudian kita fikirkan. Artinya begini. Kita tinggal sholat 5 menit, 10 menit. Itu tidak akan merubah apapun terhadap dunia ini. Ya sudah, kita tinggal dulu pun tidak akan masalah. Tidak akan begitu berpengaruh. Maka silakan. Terkait dengan pekerjaan, ya tinggal dulu. Terkait dengan orderan, tinggal dulu. Aktivitas kita adalah sholat menghadap Allah SWT. Wa Ta'ala. InsyaAllah demikian. Butuh latihan, ya. Dengan ini tidak bisa serta-merta. Dan ini nanti ketika menjadi sebuah kebiasaan, maka nanti akan kebiasaan sendiri. Kemudian satu lagi, hal yang penting perlu kita sampaikan juga adalah, terkadang seseorang berpikir kalau ini saya sholat dulu, maka pekerjaan saya akan terbengalai, akan mundur. Ada kadang pikiran-pikiran seperti itu adalah manusiawi. Pengennya saya selesaikan dulu ini pekerjaan, baru nanti selesai ini sholat. Itu adalah pikiran manusia. Cuma terkadang nantinya begitu kita bisa selesaikan pekerjaan itu, justru malah pekerjaan itu tidak selesai-selesai. Maka tinggalkan. Tinggalkan pekerjaan itu dan sholat. Ambil arhu itu sholat. Maka nanti begitu sudah selesai sholat, kita lanjut lagi ke pekerjaan kita, ke aktivitas kita, maka justru itu akan semakin mudah. Jadi kok bisa ya, kok cepat ya selesainya kayak begitu. Nanti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Insya Allah demikian Bu Ria. Butuh latihan ya. Baik Pak Tad, beri yang pasti. Amin, insya Allah ya. Baik, demikian. Ibu Ria. Jadi terus berlatih. Tidak batas semangat. Jadi mungkin awal-awal sepertinya terganggu sholatnya. Tapi insya Allah fokus pada sholat, fokus pada sholat. Insya Allah nanti pikiran-pikiran itu bisa kita reduksi dulu. Kita fokus 5 menit sholat, nanti lanjut pekerjaan itu. Jadi sholat ya, pas sholat, sholat. Nah ini jadi luar biasa ya, usaha-usaha kita insya Allah dimudahkan. Ini sepertinya ada yang hampir sama ini Pak Sholat ya, sepaham dengan Bu Ria. Mungkin Pak Sholat ada pengalaman Pak Sholat untuk bisa fokus sholat. Bagaimana Pak Sholat? Silahkan. Ya terima kasih, Gu Syih. Kalau saya hampir sama dengan Bu Ria. Feedback nih, pakai dua HP ya? Dua HP di dalam satu ruangan. Iya, yang istri tadi. Ya hampir sama dengan Bu Ria. Kayak gitu terutama karena saya di lapangan ya. masih bingung ketika memang harus, terutama ya tepat waktu gitu. Ya pasti ada rasa nanggung gitu loh. Ketika di jalan juga masih di jalan, ada rasa nanti aja lah. Kali-kali udah beres semua gitu. Padahal di alarm, kita punya alarm 5 menit sebelum sholat, asli alarm nyala ya. Tapi tetap aja alarm, tinggal alarm. Itu tadi. Alhamdulillah kalau dari pribadi sayanya, maaf Tad, dari pribadi saya sampai saat ini belum ada progres untuk ini ya. Belum mungkin untuk penambahan-penambahan untuk action soal yang action-nya. Cuma kalau di istri mungkin sekarang orderan sama kayak dengan Bu Ria tambah banyak. Sampai saat ini. Seperti itu aja, Gu Syih, yang bisa di-share kan. Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Sholeh. Oke, sampai-sampai. Baik, kita bareng-bareng ya, Bapak-Ibu, ya berlatih terus. Sampai kemudian kita menemukan kenyamanan dalam ibadah kita. Insya Allah kalau kita utamakan ibadah, nanti tidak hanya order yang nambah. Jadi banyak rezeki-rezeki dari jalan yang lainnya, insya Allah mungkin nanti hadir. Baik, mungkin ada yang mau sharing yang lainnya, silahkan. Bu Bismawati. Oh, Pak Rinaldi, silahkan. Langsung buka, Mik. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Kang Udin. Satu begini, saya tuh terkadang kayak kemarin training kan ada satu amalan yang kita mau lakukan tuh selama 40 hari terus menerus. Nah, itu satu yang saya tulis adalah saya meniatkan bahwa selama 40 hari itu jamaah tuh nggak boleh ketinggalan saya sholat. Nah, seringkali ketika saya meniatkan hal-hal yang seperti itu, justru keadaan tuh sebaliknya, Gus. Kang. Jadi, jujur udah dua hari ini, saya subuh telat bangun terus. Kemarin, saya bangun udah lewat ajan subuh karena denger ada sholawat dari, atau orang lagi berzikir dari mushollah. Karena sebenarnya saya rumah ini persis sebelah sama mushollah. Nggak jauh tuh ada masjid, dua masjid saya. Udah alhamdulillah, masya Allah pokoknya. Nah, hari ini tadi, saya bangun pas udah ajan subuh, saya baru bangun. Jadi, kenapa setiap yang saya niatkan itu selalu justru datang berlawanan gitu. Nah, itu satu yang kedua pertanyaannya. Kondisi kayak saya tadi bangun telat gitu ya, setelah ajan, atau pas ajan saya baru bangun. Ya, pasti saya kan ketinggalan jamaah. Nah, tapi saya nggak mau juga ketinggalan sunah sebelum subuh. Nah, ini solusi gimana, Kang? Apakah saya harus tetap mengejar jamaahnya, atau tetap saya sunah dulu? Biasanya saya memang selalu, subuh itu saya sunah di rumah, saya baru jalan ke musjid. Karena memang jarak nggak terlalu jauh gitu. Jadi, kalau saya tepat waktu, sebetulnya masih sangat terburu gitu. Tapi karena telatnya ini, nah itu jadi mana yang harus saya, apakah memang harus ngejar jamaahnya, atau tetap sunahnya dijalankan dulu? Itu aja, Kang. Terima kasih, Gus. Ya, baik. Masya Allah, Pak Rinaldi. Jadi, ini Pak Rinaldi. Maka, kenapa kemudian kemarin kita minta teman-teman untuk komitmen? Karena ini tidak mudah. Karena ini tidak mudah. Ini sebuah tantangan. Ketika teman-teman memilih sebuah ibadah, salah satu ibadah saja, dan kemudian teman-teman tidak ingin putus menjalankannya selama 40 hari, ya tentu ini tantangan. Tantangan akan ada hambatan-hambatan yang mempengaruhi teman-teman. Bisa nggak teman-teman memanage ini? Kalau mudah, ini bukan menjadi sebuah tantangan. Semua orang tentu bisa. Kenapa kemarin kemudian kita bisa minta teman-teman menjadi ibadah unggulan? Karena teman-teman harus menghadapi tantangan itu. Sebagai contoh misalnya, ibadah unggulannya Bilal bin Robah. Itu beliau menjaga wudhu. Begitu batal dia ambil wudhu, sholat dua rekaat. Sholat sunah wudhu. Begitu dia batal ambil wudhu, sholat dua rekaat lagi. Begitu seterusnya. Sehingga dalam waktu 24 jam, beliau betul-betul menjaga dirinya itu dalam keadaan wudhu. Ini kan juga tidak mudah. Apalagi kita yang kerja kantoran. Untuk menjaga seperti takut oleh Bilal ini juga tidak mudah. Maka Bilal kemudian diberikan kelebihan oleh Allah SWT dibanding dengan yang lain, yaitu adalah terompahnya sudah terdengar di surga meskipun Bilal masih hidup. Contoh lain lagi misalnya, Abdurrahman bin Auf. Beliau itu meletakkan harta betul-betul di tangannya. Sehingga kalaupun dia harus kehilangan semua hartanya, tidak masalah. Itu sudah biasa. Enjoy saja. Dan Allah berikan kelebihan kepada Abdurrahman bin Auf. Segala yang disentuh itu menjadi emas. Segala yang disentuh itu pasti jadi duit. Ini ada kan di antara kita orang-orang seperti itu. Mau bisnis apapun kalau sudah disentuh jadi duit. Barang apapun kalau disentuh jadi duit, jadi cuan. Nah ini. Allah berikan kelebihan-kelebihan seperti itu. Maka kemarin kita minta teman-teman pilih salah satu saja. Jangan banyak-banyak. Satu, tapi teman-teman komitmen untuk menjalani dengan baik, dengan benar. Insya Allah. Termasuk kemarin misalnya di Surabaya ada yang tidak banyak sebenarnya. Tadi beliau hanya ingin menjaga sholat. Sudah. Hanya menjaga sholat-sholat jamaah itu saja. Meskipun bagi sebagian orang ini kok sepele banget. Hanya menjaga sholat jamaah. Ini kok ringan banget. Bagi sebagian orang mungkin itu suatu hal yang ringan. Tapi bagi orang lain yang belum pernah menjalankan itu dan ingin merutinkan itu, ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Jadi ini tantangan Pak Rinaldi. Harus dijawab. Dijawab dengan komitmen daripada Pak Rinaldi. Yang kedua, kerjakan yang wajib dulu Pak Rinaldi. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah, tapi ketinggalan yang wajib. Maka silahkan. Dan ibadah-ibadah apapun, termasuk ibadah yang sunnah, ketika kita sudah menjalankannya rutin, dan suatu ketika ada uzur syari, maka ketika kita tidak bisa melakukannya, maka insya Allah tetap akan dinilai pahala kita sudah mengerjakan oleh Allah SWT. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan sholat sunnah fajar, ini memang ada ulama yang membolehkan, karena ini sudah menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan setiap hari, satu ketika ketinggalan, jadi waktunya mepet, langsung ngejar sholat wajibnya dulu, baru setelah itu beliau mengerjakan sholat sunnah fajar. Ini juga diperbolehkan, beberapa ulama Shafi'i membolehkan. Nanti boleh juga diputer itu disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dalam ceramah beliau, terkait dengan pendapat-pendapat dari beberapa ulama. Insya Allah demikian Pak Rinaldi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Kang Ustaz. Terima kasih. Ya, demikian Pak Rinaldi. Jadi kegalauan Pak Rinaldi diteruskan saja, Pak. Jadi ketika awal-awal masih mepet dan lainnya, ya terus saja sampai nanti pada kondisi di mana kita sudah enjoy, karena 40 hari ini adalah seperti kita beratih ya, latihan, ketika memang kenapa kita ambil 40 hari itu, ternyata kalau dari sisi psikologisnya itu, kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus, mungkin awalnya berat, awalnya telat, terlambat, dan lainnya, itu kalau kemudian kita pertahankan selama 40 hari ini, Insya Allah akan jadi habit, jadi kebiasaan. Maka kemudian ketika misalnya memang belum sempurna, bukan kemudian kita tidak melanjutkan, tapi ketika belum sempurna, ya Bismillah, kita cari trik. Misalnya, apa karena alarm kita kurang keras, atau karena posisi tidur kita yang terlalu nyaman, atau mungkin kita di awal ketika mau tidur, tidak di awal wudhu, atau bagaimana, jadi mungkin kita cari tips-tips itu ya, jadi kan banyak ini, cara misalnya, biar dibangunkan lebih cepat, kita wudhu dulu, doa, dan lainnya, atau mengurangi waktu-waktu, istilahnya begadangnya itu kan kita ulangi. Apalagi ini tantangannya kalau saat ini, kalau Bapak-Bapak kalau tidak salah, tantangannya ini sepak bola ini ya, jadi luar biasa ini kalau kita bisa atur ya waktunya. Jadi insya Allah semoga Pak Rinaldi semakin mampu mengatur timingnya sehingga sebelum subuh benar-benar kita bisa bangun, dan sholat bajar, dilanjut sholat subuh insya Allah. Semoga dimudahkan. Baik, yang lainnya silahkan, ini ada Bu Andri, mau sharing Bu Andri, atau Bu Ati, atau Bu Adiana Restu Putri Adiana, ini kemarin panggilannya apa ya? Saya lupa. Silahkan, ada yang mau sharing. Kalau bisa semuanya sharing nih. Silahkan. mic-nya dibuka dulu, Bu. Mic, mic, mic. Bu Ati, mic-nya dibuka dulu. Silahkan. Kalau mau, saya akan memberikan sesuatu. Assalamualaikum, Pak Gus, sama Pak Ustadz, dan rekan-rekan semuanya. Terus terang aja ya, hari ini saya tuh pertama kali kita Zoom, hari ini juga saya sibuk banget nih. Karena memang ada acara ya. Pagi-pagi udah belanja, lalu saya lupa hampir Zoom. Oh ya, Zoom dikit lagi nih, udah dah saya mulai. Alhamdulillah tepat waktu. Cuma ya, karena mungkin acara mendadak, saya juga, jadi perasaan saya tuh hari ini, kayak dikejar-kejar gitu. Yang saya mau tanyakan nih, Pak Ustadz ya, setiap saya mau sholat isa, itu saya selalu nanti, 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 nanti gitu. Karena waktu saya sholat maghrib, mau ke isa itu, ada aja kendala, minta tamu yang datang lah, nanti ada acara suami, atau makan malam lah, atau apalah gitu. Jadi saya mendahulukan kerjaan itu. Nah, setelah itu isanya, nantilah sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Lalu saya tertidur. Sampai-sampai bangun sekitar jam 3. Nah, setelah itu saya udah bingung nih bagi waktunya. Terus tahajud belum, sholat sunah yang lain belum, ya gimana ya, maksudnya waktu kan berjalan terus ya. Saya agaknya, udah berapa kali saya seperti itu. Gimana ya Pak Ustadz caranya? Supaya saya, apa sih, semangat gitu. Oke, kalau udah, rebaan aja sebentar langsung, blablas gitu aja. Sampai jam pagi lah, jam 3, 2.30, jam 4 gitu. Ya bagaimana Pak Ustadz itunya? Menggirakan rasa, supaya saya bisa melawan rasa, capek, males gitu. Kayaknya gimana gitu. Dan sama sholat juga, kadang suka nggak tepat waktu. Suka ya nanti-nanti, seperti itu. Ya, baik ya. Ismail insya Allah ya. Itu adalah bagian dari kebiasaan. Jadi bagian dari kebiasaan. Ketika kebiasaan ini terus dilakukan, secara rutin, tadi seperti disampaikan oleh Guswi, berlangsung selama 40 hari, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah habit. Kalau selama ini kita suka nunda, nanti-nanti, dan itu terus berlangsung selama 40 hari, kebiasaan-kebiasaan itu tidak akan pernah berubah ketika tidak dirubah. Dan yang merubah itu adalah dimulai dari diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, keadaan satu kaum, keadaan seseorang ketika tidak dimulai dari diri sendiri. Maka sekali lagi, ya tadi, kita mulai dengan komitmen. Yang kami minta kepada teman-teman kemarin adalah komitmen. Mau nggak berubah? Mau nggak merubah hidupnya ini? Kalau mau diselesaikan amanahnya oleh Allah SWT, mau dimudahkan jalan hidupnya, jalan rezekinya oleh Allah, ingin diberikan kebahagiaan baik dunia dan akhirat, ya harus ada komitmen. Berarti harus ada pengorbanan. Kalau orang Jawa bilang kan jaribah suki mau beyo, harus ada pengorbanan. Memang harus ada yang dikorbankan untuk bisa untuk mencapai hal ini. Maka silakan dipaksa. Jadi begitu ada muncul rasa ingin nanti-nanti paksa. Nggak ah. Sekarang. Berubah. Langsung bergerak. Bergerak. Jadi saya punya metode begini. Bagaimana cara mengubah mood? Mengubah mood dari yang buruk menjadi yang baik. Itu ya kita rubah geraknya. Kalau misalnya tadi kita sedang rebahan, paksa. Langsung bangun, langsung berdiri. Jangan duduk. Langsung bangun, langsung berdiri. Itu merubah. Jadi contoh begini. Misalnya kaset itu ya. Kaset kalau di dulu itu ada kaset. Belum DVD model sekarang itu. Kaset itu kalau pengen dirubah polanya, ini kan harus dirusak dulu. Pola itu. Dirubah dulu. Maka gerakan yang tadinya rebahan dirubah. Gerakannya langsung rubahnya ini ekstrim, Bu. Jangan duduk dulu. Nggak. Tapi langsung ekstrim. Bangun, langsung berdiri. Itu untuk merubah pola. Contoh lagi begini. Pola itu berubah itu begini. Contoh misalnya ini ada dua orang lagi ngobrol. Santai ini. Ngobrol. Nah, ngobrol tiba-tiba ada orang ketiga masuk. Masuk ke pembicaraan mereka. Maka obrolan ini otomatis akan rusak polanya. Begitu orang yang sudah pergi, dua orang ini untuk apa ya? Tadi sampai mana ya? Itu merubah pola. Maka termasuk tadi kebiasaan kita langsung dirubah. Merubahnya langsung ekstrim. Jadi dari rebah langsung. Jangan cuma duduk. Kalau cuma duduk ini nggak ekstrim. langsung bangun. Gerak. Ke dapur kek atau kemana. Langsung gerak. Kemudian perlu adanya manajemen juga, Bu. Kalau setiap bakda maghrib itu pasti masak, maka harus mulai dirubah. Kalau ini sudah menjadi sebuah aktivitas keseharian, maka harus dirubah. Apa? Misalnya masak oke, bakda maghrib. tetapi persiapan untuk masak ini sudah kita siapkan sebelumnya. Sebelum maghrib. Misalnya bahannya sudah kita potong-potong dulu. Atau memang sudah kita masak tapi setengah mateng. Nanti tinggal bakda maghrib itu tinggal ngasih bumbu-bumbu. Ini kalau contoh begini, istri saya itu kalau pas lagi puasa itu masak, ya masak aja. Nggak dikasih bumbu. Kan nggak bisa ngicipin itu kalau lagi puasa. Nah, nanti nyelesaikan masaknya kalau sudah ajan maghrib. Baru diselesaikan bumbunya, baru dimasukin tambah apa-tambah apa. Jadi, semua bisa dipersiapkan sebelum sebelum maghrib. Habis maghrib tinggal apa-apa dekit-dikit selesai. Habis itu nanti ada waktu buat apa namanya istirahatan bisa menjelaskan sholat isa. Dan yang ketiga, bakda maghrib siapapun ini sebenarnya dilarang untuk tidur. Nah, hal-hal apapun yang menyebabkan seseorang tidur ya harus dihindari. Contohnya rebahan ya harus dihindari. Atau hanya layah-layah dikursi dihindari. Jadi, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa tidur di bakda maghrib aktivitas itu harus dihindari. Insya Allah ya. Mudah-mudahan diberikan ini, Bu, ya. Keistikuman oleh Allah SWT dalam hal kebaikan. Insya Allah. Amin. Makasih, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Baik. Baik. Ya, terima kasih, Bu Ismail. Jadi, tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Bagaimana kalau kita pernah dengan motivasi ya, jika kita ingin hasil yang luar biasa, jangan lakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. kan gitu. Jadi ya, kalau mau hasilnya fantastis, ya kita harus mengerjakan sesuatu yang nggak biasa. Kalau kita mengerjakan yang sudah biasa kita lakukan, maka hasilnya nanti akan biasa-biasa saja. Kemudian, kita harus bisa memilih mana yang mau kita lakukan agar memang terjadi perubahan. Ini pilihan sebenarnya, Bapak-Ibu. Jadi, ya wajarlah di kita ini mungkin sudah masukin di zona nyaman. Kalau kita masukin di zona nyaman, hasilnya nyaman-nyaman saja. Tapi kalau kita ingin hasilnya yang lebih, fantastis, tentu kita harus bisa berbuat sesuatu yang bisa jadi menjadi kita nggak nyaman. Baik, Bapak-Ibu. Ini sudah pukul 6, lebih 5 menit waktu Indonesia sebaikan barat. Karena batasan sepakatan kita maksimal 6 menit. 1 jam 60 menit. Mohon maaf. Kita akan cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita teringat malam terus. Bu Andri, ada yang mau diseringkan dulu? Belum bicara sendiri, Bu Andri. Sebelum kita closing. Ada nggak? Nggak perlu dipikir ya. Langsung disampaikan aja. Mic-nya dibuka. Mic-nya. Untuk saat ini saya belum ada Guswi, Kang Hudin. Jadi mungkin insya Allah minggu depan ya. Insya Allah belum prepare banget. Oke. Baik. Sebagaimana yang sampaikan Kang Hudin tadi, pekan depan, kita insya Allah setiap pekan ya, setiap Sabtu pagi jam 5 sampai jam 6 kita akan ketemu seperti ini. ini yang sudah gabung, Alhamdulillah. Nanti kita ajak teman-teman yang belum gabung untuk bisa sharing, diskusi, dan lainnya. Dan juga tadi yang sampaikan oleh Kang Hudin, kalau ada berada di Bapak-Ibu itu punya rencana bisnis atau rencana usaha yang nanti bisa dipresentasikan yang mungkin kemarin belum maksimal nanti bisa kita beri kesempatan waktu untuk bisa sharing. Jadi siapa tahu dari situ nanti bisa dimanfaatkan bagi yang lainnya dan kita bisa kolaborasi maksudnya ya untuk kerjasama mungkin ada hal-hal yang nanti bisa dimanfaatkan juga bagi yang lainnya. Jadi silahkan nanti yang pekan berikutnya akan presentasi kita kasih waktu biar nanti bisa kita diskusikan di forum ini. Begitu baik Bapak-Ibu semuanya kita tetap optimis ya Insya Allah ketika kita itu sudah berkomitmen meniatkan diri untuk baik itu Allah akan mudahkan jalan itu seperti itu ya. Yang jelas keistikoman kita harus kita jaga niat kita kita kuatkan nanti pasti akan ada aja jalan dan yakin saja ketika itu kita jalankan ya kenapa kita kasih waktu 40 hari harapan kita memang nanti akan menjadi kebiasaan setelah itu nanti Insya Allah yang Bapak-Ibu rasakan nanti akan ketagihan ada sesuatu yang kalau tidak dikerjakan maka Bapak-Ibu akan merasa kehilangan itulah kalau sudah jadi kebiasaan seperti itu nanti kalau sudah ada habit baru lakukan habit-habit yang lainnya yang nanti akan merubah kebiasaan Insya Allah seperti itu baik Bapak-Ibu sekalian cukup Kang Udin ya insya Allah cukup ya baik kita cukupkan terima kasih Bapak-Ibu yang sudah hadir di acara sharing zoom ini semoga dengan sharing ini kita akan semakin termotivasi semakin dimudahkan dan hal-hal seperti inah yang kita butuhkan dengan sharing ini kita nanti akan dapat penyemangat dapat motivasi dan kita ada dalam lingkungan yang nanti selalu saling baik untuk mengakhiri forum kita mari kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama terima kasih selamat beraktifitas di pagi hari ini semoga Allah beri kemudahan beri pencaran yang terbaik untuk kita semuanya amin dari saya cukup sekian mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh